Hai halo semuanya kembali lagi bersama dengan saya disini Zero craft 573 dan di video kali ini gua bakalan ngelanjutin lagi series post survival episode ke-54 jadi guys di episode sebelumnya di episode 53 gua udah mengajak kalian untuk membuat yang namanya rumah medieval ini untuk Farmer nanti bakal gua tunjuk dan ya belum ada update-an di situ paling cuman gua tambah bondmil bondmil saja di luarnya biar rumput-rumput itu pada tumbuh nah ya guys ya gua disini ingin memberitahu bahwa tekstur yang gua pakai ini udah gua update lagi di mana toolsnya itu sudah ada ya 128 dan juga untuk armornya juga udah 128 ya guys ya untuk armor diamond dan semuanya ya gold terusnya iron sama yang terakhir tuh kulit udah gua ubah ke 128 seperti ini yang bisa kalian lihat gitu guys lumayan bagus dan ini teksturnya gua ambil dari di Fightful 128 kali 128 ya guys ya Nah sip seperti ini jadinya udah mantep banget nih 128 ini keren cuy kelihatannya kincelong gitu nah langsung saja pada intinya di episode kali ini gua bakalan menjelajah ke tempatnya siapa sih Elder Guardian ya di Ocean Monument di bawah air ya guys ya gua udah menemukan titik koordinatnya dan sekarang gua bakalan menuju kesana tapi sebelum kesana alangkah baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe kalian tekan dulu tombol subscribenya bantu gua ke 1000 subscriber di tahun 2020 ini dan so gua bakalan ganti kamera kedepannya guys ya Yap guys gua udah ganti kamera nah disini gua pengen ngasih tunjuk dimana Elytra gua udah gua taruh di sebelah sini dan disini juga ini barang-barang keperluan barangkali gua mati gua membawa totemnya empat dan yang satunya di tangan kiri gua dan disini ada ramuan night vision dengan juga ramuan position of water breathing 8 menit semua ya guys ya Nah dua-duanya Nah untuk disini gua udah membawa conduit barangkali gua udah selesai membunuh Elder Guardian nya Nah terus di bagian bawah sini kalian bisa ngelihat disini ada tiga ya guys ya Nah ini buat menghancurkan blok karena nanti gua bakalan dapat efek mainifatigu Nah jadi gua bakal menghancurkannya menggunakan TNT saja Nah terus disini juga udah gua bawa susu ya jaga-jaga lah ya gua bawa enam persendera reposition of Regenerasi yang regenerasi 222 menit Elytra gua taruh di Ender chest dan juga suit apa diamon pick-ex tuh kalian bisa lihat sendiri berada di dalam sulcar Nah gua bakalan kasih tunjuk dulu rumah villager nya yang udah gua bangun di episode ke-53 nah paling cuman gua udah tambahin campfire saja dicerobong asapnya dan itu juga sudah semuanya ya guys ya Nah mantap betul dah Oke kita lihat dulu di bagian sebelah sini nah campfire nya sudah terpasang ya guys ya dan juga ada sugarcane di bagian depan dan juga ada daunan ada api nih sweetberries dan di bagian dalamnya masih sama tidak ada perubahan ya gitu aja lah ya gua bakalan tidur dahulu deh udah mulai malam nah di episode kali ini juga gua niatnya bakalan bikin satu rumah villager lagi tapi bikin rumah villager itu bakal gua skip dan bakal gua review aja nah nanti bakalan gua bangun di bagian sini ini sini nanti bakalan gua ratakan dulu menggunakan dirt ya gisya nah sip sekarang saatnya kita menuju ke dn untuk koordinatnya sendiri eh X nya adalah minus 152 dan untuk yang sebelah kanan itu yang paling pojok sebelah kanan Y nya kalau enggak salah ya guys ya itu tuh 9 positif 9 nah gua udah bikin ternyata enggak jauh-jauh banget dari tempatnya si siapa sih amok blender ya tempatnya blender ya gua ngomong siapa-siapa baik dah Oke gua bakalan menuju eits mana lubangnya nah eh salah nah ke sebelah sini oke gua bakalan kesana dulu let's go let's go ada bucket seperti biasa guys nah ini dia fungsinya portal ini mengapa sih ya munculin bucket kalau misalkan dari si goldfarmnya itu error gitu kan kadang si bucketnya itu mencelang gitu keluar itu ya nah sekarang gua langsung aja menuju ke sana nah untuk jalannya sendiri di bagian sebelah sini di belakang portal itu ada jalan menuju ke tempatnya Oh ada suara gas cuy untung peaceful ya dia nggak nyerang jadinya nah sip kita ke sebelah sini kita loncat-loncat saja biar cepet serp nah kalian bisa lihat di pojok kiri 192 agesnya sebelum kita masuk kita ubah dulu ke normal Oke sudah gua ubah ke normal nah sekarang saatnya kita masuk kes bismillah saja Oke sip sip nice banget nice banget etet dimanakah Oh bukan tapi gua bakalan menurunkan air dulu antisipasi buat gua naik kes nah disana itu Oh ini udah normal woi harusnya ada woi nah kita turunkan dahulu airnya terusnya kita langsung aja taruh Ender chestnya di sini biar aman sip seperti ini lalu kita ambil yang namanya kondue jangan konduit kita minum ramuan dulu oke udah minum ramuan ya antisipasi gua bakalan bawa air lagi deh ya akan langsung kena maini fight tigunya Nah untuk kita membunuhnya menggunakan TNT ini gua bakalan langsung aja terobos ke bagian paling atas sini yang paling tengah ini karena kalau mining itu lama banget tuh kan Nah kita taruh eh bukan ini yang gua taruh tapi ini ini gini deh gini terus kita taruh disini Oke sip modak Oke udah kebuka sekarang saatnya gua bunuh lo Oke hehehe hehehe lama bad dah Oke sip akhirnya Nah ini gua berdapat satu witspong yang udah eh basah Nah gua bakalan dapetin lagi deh di bagian sebelah sini ah di bagian sebelah sini kita taruh satu TNT satu ini di bagian sini kita kasih disini Oke sip bakal meledak aja dong meledak dong eh jangan serang-serang gua dah Oke kita masuk guys langsung aja eh dimanakah elder guardian ah ini dia guys mati kau 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 nah sip mati lagi guys udah dua yang mati berarti sisanya ada dua eh ada satu Nah untuk sisanya itu ada di sebelah sini di bagian luar sini tapi yang bagian atasnya coy beda kalau yang itu kan bagian pinggir kalau disini yang atasnya kita taruh dulu sip seperti ini nah Nyalakan tertunggu meledak dan kita kita bakalan masuk tapi seluruh masuk gua bakalan pegang makanan sebelah wei ee 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 wa sip ini ada tonsnya ya gisah musuhnya ada tonsnya nih nah yang ini nih Thorne stones tiga ini elder guardian oke musuhnya udah gua bunuh semua si elder guardiannya saatnya gua pulang dulu pulang untuk ngambil konduit ternyata mudah cita kira susah banget gitu apa lu hah aduh duduk dalam nanti dulu lah ya gua bakalan ambil konduit dulu fokus dengan konduit nah disini gua bakalan naruh dulu barang-barang yang enggak kita gunakan kali ini ya setelah ini gitu an etet nasib ambil dulu nih konduitnya kita kita taruh disini eh oke deh sudah terus saya pegang ini sip kita bakalan ambil kenapa ada wandering trader dah lu ngapain disini kampet Oke di bagian atas ini aja gua bakalan pasangnya nah kita bakalan ambil dulu beberapa blok ini Oh ya gua belum minum ya siap-siap siap-siap minum susu kita minum naik vision wah water breathing Oke sudah beres kita hancurkan dulu blok ini et et lu mau nembakin gua tuh enggak boleh dosa tahu enggak sip 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 hancurkan dahulu ambil bloknya 1720 26 ada lagi 29 cukup dah kita kasih eh gini eh enggak gini gini terus 12 tengahnya kasih satu dulu terus kita naikkan kan sampai segini nih et salah aduh susah bad dah bawahnya Oke sudah nyala guys Nah sekarang gua bakalan ambil yang namanya goldnya kalau nggak salah ya jalan untuk mengambil goldnya itu berada di bagian sebelah sini ya gua udah masuk di off-camera ya guys ya di word kopian gitu eh di sini bukan sih kalau nggak salah di sini guys bentar kita bakalan keliling dulu untuk ngambil gold padahal sih udah Sultan gold ya guys ya dan juga kalau nggak salah ada sponge ya sponge ya sponge itu buat keringin air ya nantilah kapan-kapan lah gua bakal keringin Ah ini dia ini dia ini dia kita hancurkan dulu oke goldnya ada 8 cuy lumayan banget nasib 8 lumayan kan nah terusnya tinggal nyari sponsnya sponsnya di sini ada jalan tidak ada kita cari dulu guys kalau nggak nemu ya udah sudah 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 takdir gitu kan nah disini ada jalan terus disini ini gua suka nih dengan layak apa sih selenternya ini mantep ini selenternya oke guys gua udah cari-cari keliling-keliling dan juga sudah menghancurkan blok bloknya kalian bisa lihat sendiri nah ini dia kalian bisa lihat sendiri di bagian sebelah sini bloknya sudah hancur ya guys ya di bagian pinggir-pinggirnya nah untuk melihat dimanakah sih sponsnya berada tetapi tidak ada ya guys ya Nah nanti ini bakalan gua beresin aja sambil gua berburu duni ikan sini kamu eh kamu berani nembak sama dengan mati tahu enggak nah sip nah sudahlah ya geser gua enggak nemu jadi gua bakalan langsung aja pulang ke rumah dan yang ini bakalan gua beresin di off-camera saja dan untuk sponsnya cuma dapat tiga kalau kalian berkenan mengizinkan untuk menggunakan duplikat ya gua bakalan duplikat saja ya ada sih alatnya duplikat gitu kan bisa di duplikat nasib sekarang saatnya gua untuk pulang ke rumah tapi coba ini udah malem kan tertidur nggak bisa terusnya nah gimana ini barang-barang yang masih ada aduh eh gua bakalan ambil ini ya guys ya Nah sip kita bakalan taruh dulu barang-barang ini sementara di bagian sebelah sini ini jangan tanya esnya dari mana karena yang tadi gua lawan itu di word kopian karena word yang aslinya gua itu udah apa ya videonya tuh korup coy jadi sebenarnya gua udah nyari ice ini ini murni survival kalau yang tadi itu adalah kopian nah kreatif oh continue or gobek nah sudah sip yo halo semuanya selamat datang di timelapse apa bukan timelapse ya bisa dibilang speed up gitu kan ya Nah disini gua speed up untuk membangun rumah librariannya nah nah untuk itunya apa sih ya bahannya itu adalah kayu dari oak lauk dan juga dari spruce lauk ya guys ya dan juga banyak lagi karena banyak stairs dan juga slab dan juga trapdoor nah gua disini kasih tunjuknya eh ya cuman membuatnya saja ya kalau untuk hiasannya gua lakukan di off-camera saja dan ya mungkin gua nggak bahkan banyak bacot kalian silahkan saksikan saja video speed up ini enggak lama kok bentaran doang ya guys ya sekitar 15 menitan nah sampai bertemu lagi hai 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 selamat menikmati ya 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 oke guys ya ini untuk rumah librarian sudah selesai ya guys ya dan disini udah gua ganti menggunakan sprux tadinya bukan sprux dan yep sekarang waktunya gua nge-review rumah ya guys ya nah di bagian samping sini ini ada seperti bunga gitu emang bunga terus di bagian sini eh gua kasih fans get dan ada campfire yang begitu banyak boros kayu sebenarnya tapi tidak papa terus untuk bagian dalamnya so simple ya guys ya Gading epic cuman ini sungguh enak dilihat itu terima kasih untuk abang domestikal saus saga yang telah memberikan tutorialnya ya guys ya waduh mantep banget walaupun sedikit ada yang beda nantinya di bagian sebelah sini deh yang bolong-bolong ini kan seharusnya dikasihnya dengan menggunakan traptor tapi gua bakalan menggunakan kaca saja tapi nanti saja kacanya lupa gua belum tahu di mana dan di sini juga ada sebagai pohon gitu di sini ada bambu pot flower pot terusnya juga di sini ada ada daunan dari oak ada lukisan 12 dan tiga gitu di situ ada pot lagi ada dua 2 cheese dua lectern dan juga nambuk self dua ini apa sini namanya nih eh Furnance Furnance ya begitu sajalah ya bagian atasnya seperti ada menara belum gua kasih kaca ya guys ya nanti saja di off-camera Oke mungkin segitu saja guys ya bagi kalian yang mau nonton video aslinya kalian tinggal lari ke info ke deskripsi nanti sana ada gua akan sertakan linknya ya guys ya Nah atau enggak di link komentar yang gua kasih pin nantinya ya mungkin sampai disini dulu video kali ini bila kalian tertarik dengan video kali ini kalian boleh klik tombol like nya sebanyak-banyaknya dan bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe kalian tekan dulu tombol subscribe nya bantu gua ke 1000 subscriber di tahun 2020 ini so gue ingin berterima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir dan gua mengucapkan terima kasih sekali lagi out untuk apa sih ya namanya tuh support kalian yang sudah nonton di channel ini ya guys ya semoga gua bisa sampai 1000 subscriber tahun 2020 ini dan sampai bertemu di next video bye bye Baai!